Hari ini kita masuk pada bagian ke 13 dari pembahasan kita Alkitab menjawab 33 serangan kepada iman Kristen kita Nah saya percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin Puji Tuhan dan hari ini pembahasan kita sedang membahas Ketika serangan kepada iman Kristen berkata Orang Kristen itu adalah orang yang seenaknya bebas berbuat dosa Karena sudah merasa mendapat jaminan sorga Apakah kita mendapat jaminan sorga? Yes, amin Apakah kita bebas berbuat dosa? No Karena justru ketika kita mendapat kepastian jaminan sorga Kita menjadi orang yang tahu diri Lumayan, amin, lembut sekali Apakah kita memiliki jaminan kepastian sorga? Yes Amin Apakah kita bebas berbuat dosa? No Kenapa? Karena waktu kita sudah mendapat jaminan kepastian sorga Kita menjadi orang-orang yang tahu diri Bilang sama sebelah saudara Asal tahu diri saja sudah aman Bali Belajar tahu diri, amin Agadon Gading Serpong Belajar jadi orang yang tahu diri Gading Marina, hello Belajar jadi orang yang tahu diri Saya percaya kalau kita belajar jadi orang yang tahu diri Hidup kita sudah aman, amin Tuhan sudah selamatkan aku Maka jawaban kita Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan bagiku Amin Iya dong, kalau Tuhan sudah beri kepastian sorga buat kita Lalu kita seenaknya bebas berbuat dosa Maka saya beri nama kita orang yang apa Tidak tahu diri Amin Iya kan Orang Oon itu masih bisa belajar Orang yang tidak tahu diri adalah orang yang menyebalkan dalam kehidupan Amin Sudah pernah ketemu orang yang gak tahu diri gak? Hello Sudah pernah ketemu orang yang gak tahu diri gak? Udah sudah tolong tiba-tiba ngomongin surah dari belakang Udah sudah tolong tiba-tiba malah nyebelin sudara Udah sudah tolong tiba-tiba nelikung sudara Ada yang manggut-manggut ada yang gini Yang manggut itu kayaknya korban Tapi yang gini kayaknya pelaku Taruh tangan kanan itu di dada yuk Sama-sama bilang sama saya Saya harus jadi orang yang tahu diri Amin Kalau ada orang yang pernah berjasa dalam hidup Sudah jangan sudah pernah lupakan Amin Tapi kalau sudah pernah berjasa sama orang Jangan pernah sudah ingat Itu Gilbert pasal 7 ayat 9 Kalau sudah orang pernah berjasa sama hidup Sudah jangan pernah sudah lupakan Tapi kalau sudah pernah berjasa sama orang Jangan pernah sudah ingat Karena kalau sudah berbuat jasa sama orang Lalu sudah ingat itu yang bisa bikin sakit hati Dan kalau sudah berbuat baik sama orang Lalu sudah ingat-ingat gitu ya kan Itu yang bisa membuat sudah sakit hati Tapi sebaliknya Kalau ada orang berbuat baik sama sudara lalu sudah lupakan Itu yang bisa membuat sudah bikin sakit hati orang Sebagai hamba alasannya Mau ingatkan buat sudara Jemaat Gereja Battle Indonesia Global Fellowship Center Harus ingat Seumur hidup sudah sampai mati Sudara-sudara Yang pertama Kalau orang berbuat baik sama sudara Jangan pernah sudah lupakan Tetapi yang kedua Kalau sudah pernah berbuat baik sama orang Jangan sudah pernah ingat Amin Karena apa? Karena sudah bukan memberi kepada manusia Sudara melakukan hal yang baik Karena itu bagaimana sudah membalas cinta Tuhan Dalam hidup sudara Berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Nah Kita lihat beberapa ayat firman Tuhan Apakah betul orang Kristen bebas berbuat dosa Karena kita merasa sudah mendapat jaminan sorga Yohanes 3 ayat 14-19 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia sudah ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Jaminan sorga itu pasti Sama-sama bilang sama saya pasti Kenapa pasti? Because the Bible said so Kenapa pasti? Karena Alkitab bicara demikian Amin If the Bible said so Kalau Alkitab sudah ngomong Kita gak punya hak untuk mempersoalkannya We don't have the right to questioning Kita gak punya hak untuk mempertanyakannya Lihat selanjutnya Klik Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga telah mengaluniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Sama-sama bilang sama saya harus percaya Karena setiap orang yang percaya kepadanya Percaya pada kematiannya Percaya pada salibnya Percaya pada pengorbanannya Percaya pada kuasanya Tidak binasa Melainkan apa? Berhidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Bukan untuk membawa agama Bukan untuk sekedar mendatangkan ajaran Melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh dia Berarti Misi Tuhan selesai di atas kayu salib Amin Makanya Yesus buat proklamasi sudah selesai Karena untuk apa Yesus datang It's not about religion Sama-sama bilang sama saya Bukan soal agama Sama-sama bilang sama saya untuk keselamatan Amin Setiap agama sedang mempersoalkan Kami agama yang berasal dari Allah Betul? Iya kan? Kalau saya pelajari Semua agama akan memproklamirkan dirinya Kami adalah agama yang berasal dari Allah Itu bagian dari promosi Tetapi Yesus bukan Tuhan yang promosi Yesus tidak bilang Kekristian adalah agama yang berasal dari Allah Karena dia datang Bukan untuk agama Dia datang untuk keselamatan Amin Kalau saya mau hidup untuk agama Pilihlah agama yang terbaik Tapi kalau sedang ingin keselamatan Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yang setuju katakan Amin Jelas sampai disini? Iya kan? Kita lihat selanjutnya Klik Barang siapa percaya kepadanya Yang tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah X19 Dan inilah hukuman itu Terang telah datang kepada dunia Tapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Apa itu terang? Terang itu artinya Dia memberi harapan Dia memberi kepastian Dia memberikan jaminan Kalau ada harapan Ada kepastian Ada jaminan Berarti ada terang Amin? Tetapi kalau cuma kira-kira Ya saya berusaha lah berbuat baik Nanti mudah-mudahan Saya masuk sorga Berarti kita lebih menyukai Kegelapan Kenapa kegelapan? Karena perbuatan kita jahat Jadi kita selalu memikirkan Oh saya berusaha berbuat baik Nanti mudah-mudahan Saya masuk sorga Tetapi kalau kita sadar Kita perlu terang Kita perlu jaminan Kita perlu kepastian Kita perlu tuntunan Maka suratku yang kasih dalam Tuhan Yesus menyediakannya Amin? Kita lihat selanjutnya Klik Aha Yohanes 14, ayat 6 Kata Yesus kepadanya apa? Mudah-mudahan Sama-sama bilang sama saya Tuhan saya pasti Amin? Makanya dikatakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang terkata kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Lalu ada yang tanya sama saya Bagaimana kalau Yesus itu Sebetulnya hanya Dusta pendeta Iya kan? Suratku yang kasih dalam Tuhan Kalau dia dusta Dia tidak mungkin Akan datang sebagai Imam Mahdi Sebagai hakim yang adil Jelas? Iya kan? Maka dia akan dikutuk Tuhan Jika dia berbuat salah Tapi suratku yang kasih dalam Tuhan Kenapa dia tetap datang Sebagai Imam Mahdi Kenapa dia tetap datang Sebagai hakim yang adil Karena tidak ada kesalahan Dalam dirinya Amin? Dan dia menyatakan tegas Iya kan? Sekarang saya mau tanya Sama saudara Kalau saudara Punya rumah Sepuluh ribu meter Lalu orang tanya Sama saudara Rumah kamu berapa besar? Apa yang harus Dijawab? Hah? Sepuluh ribu Meter Itu sombong gak? No You're telling the truth Amin? Menjadi aneh Kalau gak ada yang nanya Lalu Eh rumah gue dong Sepuluh ribu Rumah gue dong Sepuluh ribu Itu baru namanya sombong Tapi lebih sombong lagi Kalau orang tanya sama saudara Rumah lo Rumah lo berapa besar? Kecil sih Itu nyebelin banget gitu Kecil sih Ya berapa? Sepuluh ribu Gue pengen tempeling Tuh orang-orang Saya ngerti Orang-orang yang rumahnya Tipe 21 Akan ngomong di luar Dan bilang Sombong banget rumahnya Sepuluh ribu Tapi bukan karena dia sombong Tapi karena yang sebelahnya Minder Ngerti gak? Jadi kalau Yesus bilang Akulah jalan kebenaran hidup Dia bukan sombong But he's telling the truth Amin? Ngerti gak malu saya? Iya kan? Kalau sekarang misalnya tinggal Di perumahan mewah Mana sih Jakarta perumahan mewah? Pondo Indah misalnya Lalu orang tanya Kamu tinggal dimana? Supaya kita merendah gitu Jangan kena sombong Pondo Kampret Gak boleh Dan sekarang gak bisa bilang Saya tinggal di Pondok Pucung Gak bisa Betul? Kalau saya tinggal di Pondok Indah Misalnya Lalu orang tanya Where do you live? Pondok Indah Menjadi aneh Kalau sudah bilang Kamu tinggal dimana? Pondok Pucung Saya tinggal di Pondok Indah Itu bukan untuk disombongkan Amin? Jadi waktu Yesus bilang Akulah jalan kebenaran dan hidup Nothing to do with pride Gak ada hubungannya dengan kesombongan Tapi hubungannya dengan pemberitahuan Kepastian buat setiap mereka yang membutuhkannya Jelas sampai disini Yesus gak bilang Ya aku sih Bisa Menyelamatkan Tapi ya coba aja Gitu ya kan Itu malah nyebelin Sudah sedara Ngerti gak malah saya? Ada banyak orang yang bilang Yesus kok sombong banget ya? Kayaknya dia Cuman dia yang paling benar Loh seru aku yang kasih Dalam Tuhan Kalau bicara keselamatan Siapapun yang akan coba Ngomong hal yang salah ini Akan berhadapan dengan tangan Tuhan Iya kan? Herodes dengan kesombongannya Berkata aku segala-galanya Iya kan? Lalu Fir'aun berkata aku segala-galanya Tapi dihancurkan oleh Tuhan Betul gak? Iya kan? Nebukad Nesar Dalam kesombongannya Berkata sembahlah aku Tapi kemudian Dia dihancurkan Tuhan Kenapa? Karena siapapun yang Menyamai Tuhan Akan berhadapan dengan tangan Tuhan Amin? Kalau sudah gak percaya Sudah coba aja Bilang sama semua orang Aku jalan kebenaran hidup Hanya aku sampai kepada Bapak Gak lama Pasti mati Sudah-sudah Pasti mati Percaya saya Kalau mau coba boleh Sudah-sudah Iya kan? Siapapun yang coba Mau menyamai Tuhan Tidak akan lama Betul? Tetapi Yesus Berkata aku jalan kebenaran hidup Dan dia menyelesaikan Sampai sempurna Dia bayar harganya Dengan darah yang mahal Berikan tepuk tangan Yang beri ya buat Tuhan Makanya ayat ini bilang apa Akulah jalan dan kebenaran hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ini bukan kalimat kesombongan Tapi ini kalimat kebenaran Yang menolong kita Amin? Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kepastian Kecuali Yesus Amin? Kita lihat selanjutnya Klik Aha Markus 16 Ad 16-18 Siapa yang percaya dan dibaptis Akan diselamatkan Tapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Jelas ya Pokoknya kalau saya percaya Lalu saya follow the will of God Ya kan? Ingat Yohanes pembaptis bilang Seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau Tetapi Yesus bilang Kita harus melakukannya Untuk melakukan segala kehendak Allah Jadi waktu kita percaya Lalu dibaptis Waktu kita percaya Dan melakukan segala kehendak Allah Dikatakan apa? Kita akan Diselamatkan Tapi siapa yang tidak percaya Akan apa? Dihukum Dan kemudian ada tanda-tandanya Tanda-tanda ini akan menjadi orang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Bahasa-bahasa baru Bagi mereka Klik Aha Mereka akan memegang ular Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangan Atau seorang sakit Dan apa? Jadi ingat Diselamatkan bukan tujuan akhir Sama-sama bilang Sama saya diselamatkan bukan tujuan akhir Tapi setelah kita diselamatkan Amin Ada tugas yang Tuhan sediakan buat kita Jadi jangan sekedar Oh ya saya kalau mati masuk Udah selesai No 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 Kenapa kita tidak bebas berbuat dosa Karena setelah kita diselamatkan Kita mau menghambakan diri kepada Tuhan Amin Karena selalu saya bilang Dekat Tuhan lebih indah Orang dunia berpikir dosa lebih nyaman Orang dunia berpikir Ada orang Kristen kesiannya Dia sih udah punya kepastian sorga Tapi sementara di muka bumi Gak boleh merokok Gak boleh minum mabuk Gak boleh judi Gak boleh selingkuh Makanya ada banyak orang mikirnya aneh-aneh Nanti di sorga Ada bidadari-bidadari Ada pesta seks Ada ini Iya kan Karena otak cabulnya tertekan Sementara di muka bumi Iya kan Ngerti gak maksud saya Karena dia pikir Dosa tuh lebih nyaman gitu Makanya di sorga Ada segala macam makanan Ada Oh apa tuh Siapa saja yang kamu mau bersama bisa Itu Sorga tuh mangga besar Kok otak cabul gitu Terus-terus darah Ngerti gak maksud saya Iya kan Kita gak akan masuk sorga Dengan otak yang cabul begitu Orang yang otaknya cabul Dia sudah berbuat cabul Sebelum tiba di sorga Iya kan Wah ini bahaya nih Istrinya mereka juga dikejar sama dia Kan dia nyesel kan Kok ternyata gak dapet bidadari Iya kan Kan di sorga Gak ada bidadari mejeng-mejeng Hai Hai Bidadari nagis kayak begitu Iya kan Kalau gitu di muka bumi Jadi perek aja Nanti masuk sorga Lu tugas aja jadi perek ya Di sorga Bagian nemenin itu yang Aneh Aduh Kok otak bisa cabul begitu sih Iya kan Di dunia aja otak cabul gak lah Ya kok Apalagi mau masuk sorga Dengan otak cabul Tuhan saya harus hidup benar nih Supaya dapet bidadari Supaya dapet bidadari Maka dia galak bernama bininya Lu diem lu Boro-boro di sorga lu Afkiran lu Nah Sebenernya aku yang kasih dalam Tuhan Makanya orang yang sudah dipersiapkan masuk sorga Hidupnya dikuduskan Amin Dia tahu benar dosa menghancurkan Dia tahu betul dosa membuat dia menderita Dia tahu betul dosanya membuat dia sengsara Tapi kebenaran Akan menuntunnya pada kemuliaan Ini bergantung tangan ya Maria Selanjutnya klik Kisah 104 yang 11-12 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Itu kamu sendiri Namun ia telah menjadi apa Batu penjuru Dan keselamatan Hallelujah Agama bisa ada dimana-mana Tapi keselamatan Sama-sama bilang sama saya keselamatan Karena that is the mission of God Dia datang untuk menyelamatkan Makanya kita bilang dan keselamatan Bukan agama Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Di dalam Yesus Sama-sama bilang sama saya keselamatan Hanya ada Di dalam Yesus Amin Kalau sudah mau cari agama yang bagus Silahkan perbandingan agama Tapi kalau sudah mau cari keselamatan There is no other way Keselamatan hanya ada Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Hallelujah Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Ayo sama-sama kita baca Satu dua tiga Sebab Di bawah kolong langit Ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat Nama Nabi tidak bisa menyelamatkan Nama agama tidak bisa menyelamatkan Nama orang baik tidak bisa menyelamatkan Tetapi nama dia yang mati Buat kita mencurahkan darahnya Buat kita dan menyelesaikan Dan sekayu salih buat kita Yaitu nama Yesus Kristus Tuhan Dia memberi kepastian keselamatan Buat kita yang setuju Katakan Amin Klik Saya sengaja kasih banyak ayat disini Supaya sudah punya gambaran Jelas Roma 5 8-10 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya Sama-sama bilang sama saya kasihnya Kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Kita ketika kita masih apa Berdosa Jadi kalau Allah menunjukkan kasihnya Dan kita menerima kasih itu Kita juga jadi orang yang mengasihi Setuju gak? Iya kan? Menjadi aneh Kalau Tuhan mengasihi kita Lalu kita menerima kasih itu Lalu kita jadi orang yang seenaknya Mau berbuat dosa lah Mau berbuat kenajisan Enggak 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 Logikanya enggak masuk Saudara-saudara Lihat selanjutnya Lebih-lebih karena kita sekarang Telah dibenarkan darahnya Kita pasti akan diselamatkan Dari apa? Murka Allah Sama-sama bilang sama saya Keselamatan memang pasti Keselamatan buat kita Bukan mudah-mudahan Tapi kepastian Lihat selanjutnya Ayat 10 Sebab jika kita Ketika kita masih selalu Diperdamaikan dengan Allah Oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang Telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan Oleh hidupnya Waktu kita berdosa Kita diselamatkan Itu anugrah Berarti sekarang Setelah kita diselamatkan Kita gak mungkin Macem-macem Dan gak mungkin aneh-aneh Amin Belang sama sebelah surat Jangan macam-macem Jangan aneh-aneh Ya Orang kok sudah diselamatkan Gak mungkin Macem-macem dan aneh-aneh Karena kita tahu diri Sudah-sudah Amin Lihat selanjutnya Klik Aha Efesos 2 4-10 Tetapi Allah yang kaya Dengan rahmat Oleh karena Kasihnya yang besar Yang dilimpahkan kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Krisus Sama-sama bilang Sama saya Berarti tadinya saya mati Sama-sama bilang Sama saya Berarti tadinya saya mati Iya kan Kenapa kita berjinah Karena kita mati Secara rohani Kita gak bisa dengar Suara Tuhan Bukan karena berjinah Itu enak Bukan karena minum Mabuk itu enak Bukan karena hal-hal Duniawi itu enak Karena roh kita Mati Jadi kita Masih terikat Oleh segala Belenggu setan Iya kan Tetapi Alkitab bilang Apa Dia telah menghidupkan Kita bersama-sama Dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu apa Diselamatkan Jadi kasih karunia Membangkitkan Darah yang tertumpah Menyadarkan kita Makanya Tahun ini Kita beri nama Tahun kesadaran Tahun dimana kita sadar Dosa ini membuat Saya bodoh Dosa ini membuat Saya malu Dosa ini membuat Hari depan saya hancur Dosa ini membuat Hidup saya tertekan Tapi ketika saya tinggalkan Dosa Saya bangkit Dalam kasih karunia Saya hidup Dalam kemenangan Saya hidup Dalam mujizat Saya hidup Dalam berkat Saya hidup Dengan kebanggaan Sukacita Dalam kemuliaan Yang setuju katakan Amin Lihat selanjutnya Klik Dan di dalam Kristusnya Yesus Dia telah membangkitkan Kita juga Dan memberikan tempat Bersama-sama Dengan dia Apa Di surga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunia Yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikan Tentang kita Dalam Kristus Yesus Jadi artinya gini Kita harus disadarkan Bahwa kalau kita hidup Dalam kemuliaan Kekayaan Tuhan Anugerah Tuhan Lebih dahsyat lagi Dalam hidup kita Amin Artinya kita menerima Sukacita Kita menerima damai Kita menerima Semangat baru Kita menerima Kepastian-kepastian Di depan kita Kita menerima Janji-janji yang luar biasa Makanya Selalu saya bilang Masa depan kita Secerah janji Allah Amin Tetapi Iblis pandai Menutupi Kehancuran dosa Dengan gula-gula Kemanisan Sehingga kita merasa Dosa enak Awalnya Dosa memang enak Awalnya Tetapi Kutuhan Awalnya memang salib Tapi ujungnya Alam makota Kemenangan Makota kemuliaan Makota sukacita Manokota Berkat Tuhan Amin Lihat selanjutnya Supaya pada masa Yang akan datang Yang menunjukkan kepada kita Karena kekayaan kasih karuninya Melimpa-limpa Sesuai dengan kebaikannya Terhadap kita Di dalam Kristus Yesus Klik Sebab karena Kasih karuninya Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian alat Give of God Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang Memegahkan diri Tapi ingat Ayat 10 bilang Karena kita ini Apa Buatan alat Makanya Yesus bilang Dilahirkan Kembali Kembali Dari dibentuk Daging dan darah Sekarang dibentuk oleh roh dan firman Kita ini buatan alat Sama-sama bilang sama saya Saya buatan alat Bilang sama sebelah Saya buatan alat Amin Amin Ini sepatu saya Buatan Jerman Udah banjir Udah apa Gak rusak-rusak Itu baru buatan Jerman Ya kan Jadi kalau sederhana Diomongin orang Tersinggung Ah Made in Wonogiri Ya kan Setelah baru disakiti Orang Mau mundur dari pelayanan Made in Wonosobo Itu Ya kan Tapi Sudah gue yang kasih Dalam Tuhan Sama-sama bilang Saya buatan sorga Jadi kalau sederhana Diomongin orang Sampai rumah Walaupun Air mata mengalir Natap Cermin Dan bilang Saya ini buatan sorga Saya tidak bisa dihancurkan Saya tidak bisa dikalahkan Karena saya buatan sorga Saya makin hari Makin indah Dalam kemuliaan Tuhan Yang sejauh katakan Amin Sama-sama bilang Saya buatan sorga Amin Makanya Alkitab bilang Seribu boleh rebalis Di sekirimu Sepuluh ribu Boleh rebalis Kananmu itu Tidak akan menimpamu Kenapa Buatan sorga Amin Alkitab bilang Melewati air Kamu tidak akan dihanyutkannya Melewati api Kamu tidak akan dihanguskannya Kenapa Kita buatan sorga Amin Setan bilang Hancur lo Mati lo Abis lo Mati lo Hancur lo Abis lo Mati lo Hancur Abis lo Tetapi Ruh Kudus bilang You are Heavenly Made Amin Kau pikir Kau pikir mati Gampang kah Kau pikir Dihancurkan Gampang kah Kalau kita buatan sorga Alkitab Saya bilang Manusia boleh Mereka 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 Amin Amin Untuk perbuatan Perbuatan Baik Saya Perbuatan Alam Masa Saya mau hidup Dalam Dosa Masa Saya mau Kompromi Dengan Kejahatan Masa Saya Mau Jadi Kutuk Buat Orang Lain Masa Saya Mau Jadi batu Sandungan Buat Orang Lain Saya Suri Selamat Kali Tuhan Saya Mau Hidup Bagi Tuhan Dan Kemuliaannya Saja Berikan Tepuk Tangan Yang Mereka Tuhan Saya Tidak Bilang Semua Harus Jadi Pendeta Tapi Yang Saya Bilang Setiap Sudah Harus Jadi Saksi Tuhan Yang Dokter Tetap Jadi Dokter Yang Hebat Yang Pengacara Tetap Jadi Pengacara Tapi Jadi Pengacar Yang Polisi Tetap Jadi Polisi Tentara Tetap Jadi Tentara Yang Politisi Tetap Jadi Politisi Yang Bisnisman Yang Pedagang Tetap Jadi Pedagang Tetap Jadi Bisnisman Tapi Yang Menjadi Saksi Tuhan Dimana Tuhan Tempatkan Amin Karena Itinya Setiap Kita Pelayan Tuhan Cuman Divisinya Beda Jangan Punya Pikiran Yang Sempit Saya Tidak Mau Saya Punya Pikiran Yang Sempit Jangan Pikir Kalau Saya Diselamatkan Tuhan Saya Harus Tapi Hambat Tuhan Tidak Hanya Dari Jadi Pendeta Kalau Dia Mau Jadi Politisi Jadi Politisi Yang Hambat Tuhan Amin Kalau Dia Pengusaha Jadi Pengusaha Yang Hambat Tuhan Kalau Dia Karyawan Dia Karyawan Yang Hambat Tuhan Artinya Dia Bisa Dipercaya Dia Bisa Saksi Tuhan Dia Bisa Punya Prestasi Yang Luar Biasa Dan Lewat Hidup Orang Boleh Lihat Kemulian Tuhan Berikan Tumpuk Tangan Selanjutnya Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Baik Yang Dipersiapkan Atau Dirancangkan Allah Sebelumnya Ia Mau Sama-sama Bilang Bukan Yang Saya Mau Sama-sama Bilang Bukan Yang Saya Mau Mana Lebih Penting Yang Saya Mau Yang Yesus Mau Yang Saya Mau Bisa Menuntun Saya Pada Kesalahan Tapi Yang Yesus Mau Pasti akan Selanjutnya Klik Galatia 5 13 Saudara-saudara Memang Kamu Sudah Dipanggil Untuk Merdeka Sama-sama Bilang Saya Dipanggil Untuk Merdeka Tapi Janganlah Kau Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melainkan Apa Layani Seorang Yang Lain Dekasi Jadi Kalau Kita Sadar Kita Sudah Dimerdekakan Dari Dosa Masa Kita Mau Kembali Kepada Dosa Itu Bukan Hanya Tidak Masuk Iman Tapi Tidak Masuk Akal Sehat Bukankah Dosa Yang Memisahkan Saya Dari Kasih Kristus Lalu Setelah Saya Diampuni Saya Dapat Kepasian Sorga Masa Saya Mau Kembali Kepada Dosa Itu Kan Secara Akal Sehat Namanya Bodoh Betul Ya Masa Saya Menyalipkan Yesus Berapa Kali Cukup Cukup Sama Sambil Sama Menyalipkan Dia Di Dosa Dosa Saya Masa Lalu Tapi Biarlah Di Hari Depan Saya Saya Selalu Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Baik Kemuliaan Yang Berikan Tepuk Tangan Yang Berikan Tuhan Haleluya Selanjutnya Klik Filipi 2 12-15 Kamu Senantiasa Taat Sama Saya Harus Taat Karena Itu Tetaplah Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Jadi Kita Bukan Bekerja Untuk Mendapat Keselamatan Tetapi Kita Bekerja Untuk Mempertahankan Keselamatan Sama-sama Bilang Saya Mempertahankan Keselamatan Saya Sudah Dapatkan Harga Yang Mahal Karena Yesus Harus Bayar Harganya Saya Tidak Rela Keselamatan Saya Sia-sia Hanya Karena Kenikmatan Dan Kesenangan Tapi Biarlah Hari Ini Saya Beropak Dan Berkata Kenikmatanku Dan Kesenanganku Dekat Dengan Kesenangan Yang Lebih Indah Hidup Dengan Pesta Pora Berjinah Minum Mabuk Atau Hidup Menjadi Berkat Hidup Yang Jadi Berkat Jauh Lebih Indah Karena Orang Menatap Dan Berkata Terima Kasih Lewat Pertolongan Saya Bisa Ada Sebagaimana Saya Ada Sekarang Yang Setuju Beri Tangan Yang Beri Selanjutnya Dikatakan Bukan Saja Seperti Aku Waktu Masih Hadir Artinya Bukan Untuk Dilihat Orang Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Karena Allah Yang Mengerjakan Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Menurut Kerelaannya Jadi Kalau Di dalam Diri Kita Sudah Tidak Ada Kemauan Untuk Hidup Benar Berarti Kita Belum Sungguh Hidup Dan Belum Membuka Diri Bagi Rahmat Dan Kasih Karunianya Selanjutnya Klik Lakukanlah Segala Sesuatu Dengan Tidak Bersungguh Semua Dan Tidak Berbantah Bantah Jangan Hidup Suci Berat Susah Kita Ngomong Kayak Umatnya Spongebob Ya Tapi Aku kan Sudah Berusaha Tapi Kemudian Nggak Bicara Kayak Umatnya Spon Spon Ya kan Eh Sudah Aku yang kasih Dalam Tuhan Lakukan Segala Sesuatu Dengan Bangga Artinya Kalau aku Bisa Meninggalkan Dosa Aku Bersyukur Karena Tuhan Yang Menguatkan Aku Untuk hidup Dalam Kemuliaan Yang Sudah Katakan Amin Lihat Selanjutnya Supaya Kamu Tidak Beraid Dan Tidak Bernoda Sebagai Anak Anak Alah Yang Tidak Bercelah Di Tengah Tengah Angkatan Yang Bengkok Hating Yang Sesat Sehingga Kamu Bercahaya Seperti Bintang Di Dunia Taruh Tangan Kanan Surah Di Dada Sama Sama Saya Anak Yesus Hidup Saya Harus Bercahaya Bukan Berarti Kita Sempurna Tetapi Perubahan Perubahan Yang Signifikan Dalam Hidup Kita Itulah Cahaya Kemuliaan Allah Ya Tuhan Tuhan Selanjutnya Saya Simpulkan Begini Dalam Kristus Bahwa Keselamatan Kita Pasti Amin Saya Tidak Bilang Agama Kristen Agama Yang Paling Baik Yang Saya Katakan Semua Agama Itu Baik Tetapi Yang Saya Mau Bilang Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Kecual Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Yang Sejau Beri Kata Buk Tangan Yang Meriah Bot Kan Kau Sudah Tanya Sama Saya Kenapa Begitu Pendeta Jawaban Saya Sederhana Karena Alkitab Ngomong Begitu Saya Katakan Begitu Karena Alkitab Dimetraikan Oleh Darahnya Amin Lihat Selanjutnya Klik Serangannya Yang Kita Terima Kau Enak Orang 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 Enak Kau Keselamatan Itu Pasti Saya Catat Selanjutnya Disini Ada Lagi Yang Bilang Sebegitu Mudahnya Kak Cuma Percaya Lalu Selamat Selanjutnya Ada Lagi Orang Yang Bilang Rasanya Tidak Masuk Akad Masa Cuma Jadi Kristen Lalu Selamat Lu Bukan Jadi Kristen Percaya Di Baptis Melakukan Kendak Allah Kita Diselamatkan Amin Jadi Ada Sisi Tuhan Dia Yang Bayar Harganya Ada Sisi Kita Setia Sampai Mati Karena Kita Bila Orang Yang Bertahan Sampai Kesudahannya Itu Yang Boleh Selamat nya Jelas Kita Lihat Selanjutnya Klik Bagaimana Ayat Yang Berkata Kesorga Itu Jalannya Sempit Ya kan Kemudian Ada yang Bilangkan Jadi Enggak Segampang Itu Orang Masuk Sorga Klik Jawaban Saya Satu Keselamatan Kita Pastikan Yesus Sudah Janjikan Dan Yesus Menjanjikannya Allah Yesus Yang Bayar Harganya He is Not An Omong Kosong God Dia Bukan Tuhan Yang Omong Kosong Dia Tuhan Yang Bertanggung Jawab Siapa Setuju Sama Saya Amin Sorry Untuk Bilang Ini Setiap Nabi Cuma Omong Tapi Yesus Bayar Harganya Apakah Yesus Nabi Yes Apakah Dia Hanya Nabi No Karena Dia Bayar Harganya Berarti Dia Alas Sendiri Yang Menjadi Sama Manusia Untuk Menyelesaikan Segala Yang Kita Tidak Bisa Selesaikan Yang Setuju Berikan Tangan Yang Meriah Buat Tuhan Selanjutnya Keselamatan Kita Pasti Hanya Dengan Percaya Karena Memang Agama Amal Ibadah Perbuatan Baik Kegiatan Kegiatan Sosial Tidak Cukup Untuk Membereskan Masalah Dosa Itu Sebabnya Yesus Katakan Jalannya Sem Sempit Kalau Hanya Karena Perbuatan Baik Hanya Karena Beragama Siapapun Bisa Beragama Siapapun Bisa Berbuat Baik Tapi Untuk Percaya Untuk Bertobat Untuk Meninggalkan Dosa Karena Ada Banyak Orang Berbuat Baik Tapi Dosa Tidak Ditinggalkan Ada Banyak Orang Percaya Sama Dirinya Sendiri Saya Mampu Saya Bisa Saya Kuat Makanya Kita Bilang Terkutuk Orang Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Jadi Jalannya Sempit Bukan Berarti Sedikitnya Masuk Tetapi Konsepnya Berbeda Orang Pikir Mayoritas Berpikir Hanya Dengan Berbuat Baik Hanya Dengan Agama Hanya Dengan Melakukan Kegiatan Kegiatan Sosial Kita Bisa Masuk Sorga Tapi Kristus Memberi Terobosan Yang Berbeda Sehingga Diistilahkan Sebagai Minority Diistilahkan Sebagai Jalan Yang Sempit Karena Dia Punya Ajaran Yang Berbeda Kenapa Ajaran Yang Berbeda Karena Dia Satu-satunya Yang Bayar Harganya Yang Lain Hanya Omong Sama-sama Bilang Sama Sayang Lain Hanya Omong Tapi Yesus Buka Jalan Makanya Dia Bilang Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Adik-adik Muda Jangan Tolol Jangan Hanya Karena Cinta Lalu Tukar Iman Dan Tukar Keyakinan Karena Ini Bukan Soal Agama Ini Soal Kepastian Keselamatan Dalam Kasih Karunia Yang Sempurna Yang Selanjutnya Pertanyaan Saya Kalau Begitu Mari Kita Simpulkan Mana Lebih Mudah Percaya Atau Beragama Percaya Atau Beribadah Percaya Atau Melakukan Kegiatan Kegiatan Sosial Banyak Orang Bilang Lebih Gampang Percaya Aku Percaya Ini Bukti Saya Klik Percaya Lebih Susah Sama-sama Bilang Saya Percaya Lebih Susah Kenapa Karena Percaya Itu Tidak Kelihatan Karena Percaya Itu Tidak Kelihatan Karena Itu Jadi Lebih Susah Percaya Daripada Segala Yang Kelihatan Betul Enggak Segala Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Itu Sifatnya Adalah Kedewasaan Dan Tanggung Jawab Betul Enggak Setiap Orang Bisa Berdoa Kalau Ada Yang Pimpin Setuju Setiap Orang Bisa Menyembah Tuhan Kalau Ada Yang Pimpin Pertanyaan Saya Di rumah Bisa Enggak Sudah Berdoa Ya Kalau Kepepet Di rumah Bisa Enggak Kita Penyembahan Bisa Kalau Lagi Ada Masalah Kalau Enggak Ada Yang Pimpin Kadang Kita Malas Tapi Kalau Pendeta Bila Mari Kita Buka Alkitab Semua Buka Alkitab Yang Enggak Buka Alkitab Itu Ngaco Gila Dia malah Main game Ada juga Satu-satu Yang Kayak Gitu Kan Gereja Sekarang Udah Digital Orang Banyak Pake Ipad Pake Handphone Buka Alkitab Jadi Kelihatan Dia Rohani Tapi Dia Lagi Main Game Setan Bilang Teman Gue Satu Ini Pintar Bang Setuju gak Sama saya Bahwa Yang Tidak Kelihatan Jauh Lebih Susah Setia Sama Istri Pak Ketika Di depan Istri Gak Ada Pilihan Lain Pak Ya Duh Lagi Jalan-jalan Di Mal Pak Coba Aja Agak Melihat Sedikit Gue Colok Mat Makanya Banyak Suami Kan Kalau di Mall Sayang Bener Amin Istrinya Dia Gandeng Dia Gandeng Pas Istrinya Mau Kesana Dia Tarik Kita Lupa Itu Sebetulnya Cinta Atau Menjaga Istri Jatuh Dalam Pencobaan Dia Di Mall Istrinya Dia Gandeng Bu Dia Gandeng Pas Istrinya Mau Menyimpang Kekil Atau Kekanan Dia Tarik Itu Cinta Atau Pelit Makanya Bu Dimana Mana Suami Ganding Ibu Kecua Di Mall Pas Di Mall Belang Udah Enggak usah Gandeng Berjana Di Sisiku Ikuti Kemana Aku Pergi Ampun Mereka Tidak Tahu Mereka Perbuat Pertanyaannya Ketika Tidak Ada Istri Masih Bisa Dipercaya Oh Saya Pernyata Ada Istri Saya Gandeng Gak Ada Istri Saya Gandeng Tapi Gak Ada Istri Yang Lain Saya Gandeng Pendeta Jahankan Istri Saya Tanya Sama Saya Kamu Sayang Saya Enggak Sampai Saya Bila Kamu Bertanya Bodoh Istri Orang Saya Sayang Apalagi Istri Sendiri Nah Itu Orang-orang Kerasukan Setan Begitu Kelakuannya Kesimpulan Kita Yang Tidak Kelihatan Jauh Lebih Susah Daripada Yang Kelihatan Setuju Makanya Alkitab Bilang Jalannya Sem Sempit Selanjutnya Klik Kalau Begitu Apakah Hanya Percaya Cukup Saya Menyebutnya A big Yes Klik A big Yes Sama-sama Bila Saya Percaya Cukup Klik Aha Why Simple Because The Bible Said So Amin Yang Bayar Harganya Kan Dia Betul Kalau Yang Bayar Harganya Dia Dia Berhak Menurut Apapun Dari Kita Dia Bisa Bilang Sama Kita Push Up 100 Kali Aku Akan Memberikan Sesempatan Buat Kamu Ke Sorga Betul Tapi Sekarang Dia Cuman Kasih Satu Syarat Di Baptis Dan Percaya Sama-sama Bila Saya Percaya Suku Saya Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Maka Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Terbit Beri Ketopuk Tangan Yang Meriah Tuhan Hal Selanjutnya Jangan Sampai Saya Beri Nama Ada Ajaran Teologi Plus Plus Kau Pikir Pijat Ke Apa Ya Kan Klik Aha Contoh Keselamatan Hanya Ada Di Dalam Yesus Sama-sama Bilang Saya Keselamatan Hanya Dalam Yesus Dan Waktu Saya Percaya Saya Menerima Tidak Perlu Lagi Klik Saya Catat Disini Tidak Perlu Plus Perbuatan Baik Ya Kan Ada Orang Percaya Plus Perbuatan Baik Meskipun Kau Percaya Kalau Kau Tidak Berbuat Baik Maka Kau Tidak Bisa Diselamatkan Berbuat Baik Bukan Supaya Diselamatkan Berbuat Baik Sebagai Syukur Karena Kita Sudah Diselamatkan Amin Sama-sama Bilang Saya Tidak Bisa Diselamatkan Perbuatan Baik Yang Kedua Ada Lagi Keselamatan Plus Memenangkan Jiwa Jadi Kalau Kita Sudah Diselamatkan Tapi Kita Tidak Memenangkan Jiwa Sampai Di Sorga Kamu Tidak Memenangkan Jiwa Egois Kamu Masuk Neraka Kita Memenangkan Jiwa Bukan Supaya Masuk Sorga Tapi Karena Kita Sudah Punya Kepastian Di Sorga Kita Tidak Mau Dan Tidak Tahan Melihat Orang Masuk Neraka Apa Itu Penginjilan Penginjilan Upaya Keras Mengosongkan Neraka Untuk Membawa Jiwa Kesorga Rumah Bapak Kenapa Kita Mengomong Tentang Yesus Yang Selalu Saya Bilang Gereja Battle Indonesia Jemaat Setiap Bukan Jemaat Setiap Harus Bersaksi Menangkan Jiwa Setiap Harus Kabarkan Injil Setiap Harus Jadi Berkat Mulai Dari Media Sosial Keseharian Sudara Harus Punya Beban Tuhan Lewat Hidup Saya Orang Lain Diselamatkan Amin Bukan Supaya Saya Masuk Sorga Tapi Selain Raka Kosong Dan Sorga Dipenuhi Dengan Jiwa Jiwa Yang Membutuhkan Kristus Yang Setiap Katakan Amin Yang Ketiga Ada Lagi Yesus Plus Berbahasa Roh Kalau Kamu Tidak Bisa Bahasa Roh Nanti Kamu Tidak Bisa Masuk Surga Karena Di Sorga Yesus Ngomong Pakai Bahasa Roh Kamu Akan Wowok Di Sorga Nanti Itu Kan Ajaran Bodoh Berbahasa Roh Alah Karunia Yang Kita Dapat Karena Kita Sudah Diselamatkan Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Masuk Surga Tidak Masuk Surga Ini Hubungan Dengan Kerinduan Semakin Membangun Diri Karena Alkitab Bilang Orang Yang Berbahasa Roh Orang Yang Membangun Diri Dirinya Untuk Menerima Pesan Ilahi Untuk Menerima Hal-hal Dari Tuhan Sehingga Ada Jalur Spesial Yang Tuhan Mengomong Sama Hidup Kita Selanjutnya Klik Bayar Perpuluhan Yesus Plus Bayar Perpuluhan Meskipun Kamu Sudah Diselamatkan Yesus Kalau Kamu Punya Roh Belit Tidak Bayar Perpuluhan Maka Kamu Tidak Masuk Surga Kita Tidak Masuk Surga Karena Perpuluhan Kita Ada Orang Masuk Surga Karena Tidak Bayar Perpuluhan Salah Pertanyaannya Ada Tidak Orang Masuk Surga Meskipun Tidak Bayar Perpuluhan Nah Ini Seremo Jawab Tidak Enak Ketahuan Pelitnya Seremo Tidak Jawab Pengennya Ada Tidak Orang Masuk Surga Tanpa Bayar Perpuluhan Ada Ada Satu Yang Saya Tau Penjara Di Sebelah Kanan Yesus Dia Tidak Bayar Perpuluhan Tapi Yesus Bila Hari Ini Juga Bersama Dengan Aku Di Firdaus Jadi Kalau Sudah Pengen Tidak Bayar Perpuluhan Seremo Disalib Maksud Saya Gini Sudah Bayar Perpuluhan Gini Orang Yang Bayar Perpuluhan Ada Masuk Neraka Gak Ini Yang Parah Udah Bayar Perpuluhan Masuk Neraka Lagi Kalau Gue Tau Gak Bayar Perpuluhan Maksud Itu Eh Bayar Perpuluhan Gak ada Hubungan Sama Sorga Neraka Tapi Orang Yang Bayar Perpuluhan Pasti Hidupnya Diberkati Yama Tuhan Ngerti Mal Saya Iya Kan Tapi Kenapa Kita Bayar Perpuluhan Karena The Bible Set So Karena Alkitab Ngomong Demikian Dan Yang Kedua Karena Itu Perbuatan Yang Baik Kalau Baik Buat Aja Kita Gak Pernah Rugi Amin Kita Tidak Pernah Rugi Kalau Saya Bayar Perpuluhan Sesuai Dengan Firman Tuhan Pendeta Kan Alkitab Bila Begini Kita Harus Memperhatikan Janda Jadi Perpuluhan Saya Saya Kirim Ke Janda Janda Kalau Engkau Seorang Ibu Mungkin Saya Bisa Ngerti Kalau Engkau Seorang Bapak Bertobat Kembali Ke Jalan Yang Firman Tuhan Gak Mungkin Salah Tapi Tidak Ada Hubungannya Dengan Kita Bayar Kita Mengembalikan Perpuluhan Milik Allah Karena Kita Tau Alkitab Bilang Begitu Sebagai Orang Yang Sudah Diselamatkan Kita Motaat Pada Apa Yang Tuhan Perintahkan Amin Kita Lihat Selanjutnya Klik Serta Plus Plus Lainnya Ya Kan Plus Apa Itu Namanya Harus Melayani Plus Semuanya Itu Karena Syukur Sama-sama Bilang Sama saya Karena Syukur Bahwa Saya Sudah Diselamatkan Setuju Klik Namun Orang Yang Diselamatkan Pasti Ada Tanda Tanda Dan Langkah-langkah Yang Menyertai Jadi Kalau Kita Sudah Diselamatkan Bukan Berarti Saya Sudah Diselamatkan Sekarang Saya Mau Buat Dosa Saya Mau Berjina Saya Mau Minum Mabuk Saya Mau Judi Saya Mau Pestapora Saya Menjadi Orang Yang Sombong Saya Menjadi Orang Yang Egois Saya Menjadi Orang Kepala Batu Saya Menjadi Orang Yang Maki Maki Orang Seenaknya Enggak Apa-apa Yang penting Saya Masih Masih Sorga Kau Pikir Kau Ada Orang Dalam Ke Apa Kita Yang Sudah diselamatkan Pasti Kita Rindu Menyenangkan Hati Tuhan Amin Sama-sama Bilang Sama Saya Tahu Diri Selanjutnya Klik Aha Namun Orang Yang Diselamatkan Ada Tanda-tanda Langkah-langkah Yang Menyertai Satu Dia Berjuang Untuk Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Dapat Menjadikan Dirinya Batu Sandungan Serta Mempermalukan Nama Tuhan Lalu Tangan Kanan Surah Di Dada Sama-sama Bilang Saya Tidak Mau Jadi Batu Sandungan Sama-sama Bilang Saya Tidak Mau Mempermalukan Nama Tuhan Kan Yang Selamatkan Saya Tuhan Kalau Saya Jadi Istri Yang Melawan Suami Saya Jadi Suami Yang Kasar Pada Istri Saya Jadi Orang Yang Pelit Saya Jadi Orang Yang Kasar Saya Jadi Orang Yang Suka Bohong Saya Jadi Orang Yang Menang Sendiri Kan Saya Jadi Batu Sandungan Dan Mempermalukan Nama Tuhan Setuju Nggak Jadi Hidup Ini Bukan Sekedar Sorga Dan Neraka Hidup Ini Soal Bagaimana Saya Jadi Berkat Bagaimana Lewat Hidup Saya Orang Boleh Melihat Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Yang Setuju Berkat Tangan Yang Berkat Tuhan Haleluya Sama 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 Bilang Saya Mau Jadi Berkat Jadi Untuk Setiap Perbuatan Yang Surah Buat Pikir Aja Dulu Segala Sesuatu Diperbolehkan Tapi Tidak Segala Sesuatu Bergun Segala Satu Diperbolehkan Tapi Tidak Segala Satu Membangun Ini Jadi Berkat Ini Memuliakan Kristus Ini Meruaskan Kerajaan Allah Waktu Itu Sudah Tahu Lakukan Dengan Benar Dan Bertanggung Jawab Selanjutnya Bandingkan Yohannes 14 Ayat 15 Jikalau Kamu Mengasih Aku Kamu Akan Apa Menuruti Segala Perintah Klik Aha Jadi Jelas ya Kita Punya Kerinduan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Untuk Melakukan Segala Dia Perintahkan Yang kedua Orang Yang Diselamatkan Ada Tanda-tanda Langkah-langkah Menyertai Rindu Selalu Mengetahui Dan Menggali Si hati Tuhan Melalui Firmannya Serta Rindu Selalu Menjadi Pelaku-pelaku Firman Jadi Kalau Orang Sudah Diselamatkan Tapi Tidak Suka Ke Gereja Buat Saya Something Is Wrong Kalau Dia Bangun Pagi Tidak Tertarik Untuk Baca Alkitab Buat Saya Something Is Wrong Kalau Dia Hari Minggu Tidak Teringat Untuk Pergi Ke Rumah Tuhan Buat Saya Something Is Wrong Kalau Dia Bangun Pagi Tidak Tertarik Untuk Berdoa Menyembah Tuhan Menjumpai Tuhan Dalam Kemuliaannya Buat Saya Something Is Wrong Dia Udah Yakin Tuhan Sahabat Pasti Menyertai Saya I Know Tapi Kan Saya Mau Mengenal Isi Hatinya Setuju Enggak Walaupun Saya Tidak Berdoa Tuhan Tetap Dekat Sama Saya Enggak Walaupun Saya Enggak Baca Alkitab Tuhan Tetap Dekat Sama Saya Enggak Walaupun Saya Lari Meninggalkan Tuhan Tuhan Tetap Dekat Sama Saya Dia Tetap Tuhan Yang Dekat Sama Saya Tapi Saya Bukan Hanya Mau Dia Menyertai Saya Saya Mau Dia Jadi Raja Dalam Hidup Saya Berbicara Setiap Hari Buat Saya Makanya Saya Berkata Setiap Pagi Engkau Mempertajam Lidahku Sehingga Aku Memiliki Lidah Seorang Murid Setiap Pagi Dia Mempertajam Telingaku Sehingga Aku Mempunyai Telinga Seorang Murid Saya Mau Dia Jadi Guru Buat Saya Saya Mau Dia Jadi Tuhan Buat Saya Saya Mau Dia Jadi Raja Buat Saya Saya Mau Dijadi Segala Galahnya Buat Saya Karena Di luar Dia Saya Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Yang Saya Katakan Amin Amin Setelah Saya Diselamatkan Ada Tanda Saya Memiliki Hati Tuhan Sehingga Berbuat Apa Saja Dan Mengorbankan Apa Tuhan Pekerjaannya Dan Apa Yaitu Siap Berbuat Apa Saja Siap Korbankan Apa Saja Untuk Tuhan Pekerjaannya Dan Siap Korbankan Apa Saja Demi Apa Demi Demi Duit Duitnya Banyak Juta Ini Juta Ini Juta Ini Kadang-kadang Kita Pikir Cuma Apapun Demi Uang Ada Orang Yang Berani Korbankan Apa Saja Demi Harga Diri Abis Penetak Saya Disakiti Buka Saya Buka Saya Mau Di Mana Ditaruh Di Tempatnya Emang Bisa Gantung Gantung Di Pohon Ya Tetapi Ketika Orang Sudah Diselamatkan Dia Punya Hati Tuhan Tuhan Demi Tuhan Dan Pekerjaannya Biar Bukan Kehendaku Yang Jadi Melainkan Kendak Mulai Terjadi Berikan Tepuk Tangan Selanjutnya Dia Memiliki Kasih Yang Tulus Bagi Jiwa Agar Menerima Apa Keselamatan Yang Kekal Maka Selalu Saya Yang Enak Makan Yang Enak Pikiran Mu Adalah Satu Saat Saya Mau Ngajakin Teman Teman Saya Kesini Betul Kalau Kita Sudah Punya Kepastian Sorga Tuhan Tidak Suruh Sekalipun Tuhan Tidak Suruh Sekalipun Kita Tidak Tahan Kita Mau Bilang Tuhan Saya Tidak Relah Lihat Teman Teman Saya Masuk Neraka Saya Tahu Neraka Tahta Iblis Saya Mau Kosongkan Neraka Saya Mau Bawa Jiwa Bagi Kerajaan Sorga Yang Sudah Katakan Amin Orang Yang Sudah Diselamatkan Pikirannya Bukan Lagi Duniawi Kalau Saya Pengen Tahu Pendeta Sebetulnya Saya Sudah Punya Kepasan Keselamat Tidak Tanya Sama Dirimu Sendiri Pikiran Saya Masih Duniawi Atau Pikiran Saya Cuman Satu Saya Mau Kosongkan Neraka Dimanapun Saya Ada Saya Mau Bawa Harta Di Sorga Serta Membangun Suasana Sorga Dimanapun Tuhan Tempatkan Amin Kita Udah Gak Pikir Lagi Harta Duniawi Harta Duniawi Hanya Bonus Sama-sama Bilang Harta Duniawi Adalah Bonus Tapi Yang Kita Pikir Harta Sorgawi Setiap Kali Pak Engkau Membuat Istrimu Tersenyum Itu Harta Sorgawi Simple 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 Bu Setiap Kali Engkau Membuat Suamimu Tersenyum Engkau Menolong Orang Lain Engkau Meluaskan Kerajaan Allah Engkau Berbuat Hal-hal Yang Tuhan Perintahkan Engkau Membangun Harta Sorgawi Amin Harta Sorgawi Bukan berarti Semakin Kau Menderita Tuhan Kasih Harta Kayaknya Tuhan Kejembah Hangat Gitu Ya kan Tuhan Saya Menderita Ada Harta Belum Tuhan Ada Banyak Orang Yang Berkata Air Matamu Keringat Tetesan Darah Ada Tiga Harta Sorgawi Yang Hebat Kesian Jadi Tuhan Lihat Kita Menderita Tuhan Sudah Ada Harta Belum Masih Belum Tuhan Keringat Belum Cukup Setiap Kali Kau Membuat Orang Lain Tersenyum Setiap Kali Kau Membuat Kerajaan Allah Diperluas Setiap Kau Melakukan Firman Dengan Sungguh Sungguh Dengan Sekedap Hati Engkau Mempersiapkan Hartamu Di Sorg Makanya Orang Orang Yang Sudah Diselamatkan Tidak Terpikir Lagi Dengan Hal Duniawi Kesimpulan Saya Yang Kelima Ini Mana Nomor Lima Tadi Kehidupannya Mempersiapkan Harta Di Sorg Dan Bukan Hanya Mempersiapkan Harta Di Sorg Tetapi Dia Juga Membangun Suasana Sorg Dimanapun Tuhan Tempatkan Di Rumah Kita Bangun Suasana Sorg Di Tempat Dimana Kita Ada Kita Bangun Suasana Sorg Sehingga Orang Dapat Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Sorg Berikan Tepuk Tangan Yang Meriah Saya Undang Pemain Musik Maju ke Depan Kesimpulan Akhir Saya Klik Justru Karena Kita Terlalu Diselamatkan Karena Anugerahnya Maka Kita Semakin Takut Berbuat Dosa Dan Rindu Hidup Berkenan Padanya Jadi Kalau Orang Berkata Orang Kristen Adalah Orang Yang Bebas Berbuat Dosa Karena Dia Sudah Diselamatkan Itu Keliru Justru Karena Kita Sudah Diselamatkan Kita Punya Hat Yang Takut Tuhan Tuhan Biar Hidupku Hanya Menyenangkan Hatimu Dan Menjadi Berkat Buat Jiwa Berikan Tepuk Tangan Yang Meriah Saya Undang Kita Semua Bangkit Berdini Yesus Ku Bangga Padamu Amin Yesus Kata Harta Kebangkanku Samanya Kupadamu Kaus Galagalanya Kaus Galagalanya Dini Sama-sama Dengan Bangga Katakan Yesus Ku Yesus Ku Bangga Padamu Haleluyah Yesus Allah Mata Kebangkanku Selamanya Kupadamu Kaus Galagalanya Kaus Galagalanya Di Hidupku Musik Main Dengan Sangat Lembut Setiap Mata Terpejam Setiap Hati Terangkat Di rumah Tuhan Hari ini Biarlah Ruh Tuhan Bicara Buat Masing-masing Kita Saudara Yang Di Tamer Residence Ini Saudara Yang Di Malek Kota Saudara Yang Ada Di Agaton Gading Sepor Setiap Saudara Yang Ada Di Hotel Phoenix Bekasi Setiap Saudara Yang Ada Di Gading Marina Cibubur Jemaat Tuhan Di Manado Jemaat Tuhan Di Bali Biarlah Hari Ini Ruh Tuhan Berbicara Secara Khususus Buat Kan Saya Bebas Berbuat Dosa No way Justru Kalau Kita Sudah Diselamatkan Dosa Mati Dalam Hidup Kita Benci Dosa Kita Takut Berbuat Dosa Karena Kita Tahu Dosa Yang Memisahkan Kita Dekasih Tuhan Kapan Kita Tahu Kita Punya Kepastian Sorga Waktu Kita Sudah Tertarik Lagi Pada Kesenangan Kesenangan Dunia Mungkin Ada Kalah Kita Masih Bisa Jatuh Tapi Kita Cepat Sadar Dan Bangkit Karena Kita Tahu Dosa Menghancurkan Kita Tahu Dosa Mempermalukan Dosa Merusak Dan Dosa Memisahkan Kita Dekasih Tuhan Jika itu Doamu Hari ini Taruh Tangan Kanan Mau Didada Karena Orang Orang Yang Sudah Diselamatkan Kerinduan Terbesarnya Adalah Saya Mau Menyenangkan Hati Tuhan Saya Mulai Mau Menyimpan Harta Saya Disorga Saya Mulai Mau Kosongkan Neraka Biarlah Lewat Hidup Saya Orang Yang Harusnya Berjalan Menuju Neraka Dapat Menerima Keselamatan Kekal Berarti Kalau Kita Berdoa Bisa Berdoa Sambil Menangis Untuk Jiwa-jiwa Yang Terhilang Kalau Kita Berkata Tuhan Aku Sudah Mendapatkan Kepastian Sorga Masakan Saudaraku Masakan Sahabatku Masakan Temanku Akan Berjalan Menuju Neraka Aku Tidak Rela Jika itu Doamu Tuhan Bukan Hanya Doaku Berkati Aku Tetapi Hari ini Doaku Pakai Aku Tuhan Jadikan Aku Setia Karena Dengan Apakah Aku Balas Kepada Tuhan Segala Kebaikannya Aku Tidak Mau Jadi Orang Yang Tidak Tau Diri Ya Allah Jika itu Doamu Taruh Tangan Kananmu Di Dada Boleh Angkat Tangan Tangan Tidak Tinggi Bapak Dalam Nama Yesus Hari Ini Roh Kudus Berbicara Kuat Dalam Hidup Kami Kami Sudah Diselamatkan Karena Itu Kami Tidak Mau Hanya Masuk Sorga Sendiri Tapi Biarlah Tuhan Jadikan Kami Berkat Untuk Menarik Jiwa Dan Neraka Dan Membawa Ke Sorga Rumah Bapak Kau Kuatkan Kami Untuk Hidup Dalam Kasih Karunia Tuhan Ingatkan Kami Berdibawa Kolong Langit Ini Tidak Nama Lain Yang Olehnya Manusia Selamat Kecuali Dalam Nama Yesus Jadikan Kami Orang Orang Yang Hidup Dalam Kasih Dan Menyadari Bahwa Pelayanan Bukan Sekedar Sebuah Tugas Dan Pekerjaan Tapi Pelayanan Alah Sebuah Kebanggaan Kami Dapat Biar Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Terhadap Suami Terhadap Keluarga Terhadap Mertua Terhadap Menantu Terhadap Orang Di Sekitar Kami Kami Menabur Kasih Dan Kebaikan Bukan Kekerasan Dan Kejahatan Terima Kasih Bapak Menterahikan Firman Hari Ini Sehingga Kami Yang Sudah Diselamatkan Makin Bernyala Buat Tuhan Memiliki Hati Tuhan Pikiran Tuhan Semangat Tuhan Di Dalam Hati Kami Terima Kasih Bapak Ikatan Ikatan Belenggu Setan Lepas Dalam Nama Yesus Darah Yesus Menyempurnakannya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Sampai Juga Doa Buat Yang Sakit Setiap Yang Sakit Letakkan Tangan Kanan Di Bagian Tubuh Yang Sakit Bapak Setiap Jemaah Tuhan Di Taman Residenz Jemaah Tuhan Di Gading Marina Jemaah Tuhan Di Agaton Di Hotel Funix Di Maul Balik Kota Bahkan Di Cibubur Di Manado Di Bali Kalau ada yang sakit Dan letakkan tangannya Di bagian tubuh Yang sakit Kami Tolak Sakit Penyakit Kami Tolak Laman Tubuh Kami Patahkan Kuasanya Di Dalam Nama Yesus Setan Sakit Penyakit Kami Tidak Punya Kuasa Kami Perintahkan Keluar Nama Nama Yesus Kuasa Kesembuhan Berkat Mujisan Mulai Terjadi Karena kami Percaya Yesus Kami Tidak Perubah Dulu Kemarin Hari Ini Dan Sampai Selama Lemanya Dengan Iman Kami Nyatakan Oleh Bilur Bilur Kristus Kami Yang Percaya Sudah Dijama Dan Disembuhkan Tuhan Dengan Kuasa Yang Luar Biasa Haleluya Inat Tebuk Tangan Sorak Sore Kemenangan Suka Cita Yesus Melakukan Perkara Perkara Besar Terima Kasih Bapak Jemaatmu Satu persatu Apa yang pun Taruh di hati Amba Sudah Amba Sampaikan Bagi Umat Amba Doa Firman Termateraya Apa saja Yang mereka Kerjakan Dibuat Tuhan Berhasil Mereka Tidak Turun Tapi Naik Mereka Jadi Ekor Mereka Jadi Kepala Hari-hari Yang penuh Mujisat Boleh menjadi Bagian Hidup Mereka Terima Kasih Bapak Bangsa Negara Kami Indonesia Selamatkan Damai Sejahtera Atas Indonesia Segala Roh-roh Adu Domba Sebelum Persiapan Pelantikan Presiden 20 Oktober Kami patahkan Di dalam Nama Yesus Roh-roh Yang mau Adu Domba Antara Umat Beragama Kami patahkan Di dalam Nama Yesus Bahkan Segala Roh Yang mau Menghancurkan Antara Suku Khusus Yang terjadi Tanah Papua Hari-hari Ini Dengan Tanah Jawa Kami patahkan Di dalam Nama Yesus Kami Ucapkan Damai Sejahtera Damai Sejahtera Atas Tanah Papua Berkat Atas Tanah Papua Kemulian Tuhan Turun Atas Tanah Papua Dan Kami Lihat Suasana Sorga Boleh Turun Di sana Dengan Cara Tuhan Provokator Provokator Yang mau Bermain Yang mau Memanas Suasana Kami Tolak Kami Patahkan Kuasanya Di dalam Nama Yesus Setan Keluar Kami Ucapkan Berkat Damai Sejahtera Dari Saat Yang Bersama Kami Mohonkan Hikmat Buat Polisi Dan Tentara Sehingga Tidak Secara Represif Bekerja Dalam Kekerasan Tapi Justru Dengan Hikmat Kasih Dan Damai Tuhan Tetapi Tetap Melangkah Dalam Ketegasan Dan Kebenaran Sehingga Yang Salah Dibuktikan Bersalah Dan Yang Benar Dijaga Dan Dilindungi Terima Kasih Bapak Terima Kasih Umat Mayoritas Di Bangsa Ini Terangi Tuntun Pada Keselamatan Kami Yang Sudah Menerima Firman Hari Ini Biarlah Kami Menjadi Pelaku Pelaku Firman Yang Tidak Mirih Ke Kiri Maupun Mirih Ke Kanan Maka Kami Akan Berjalan Mencari Kerajaan Allah Setelah Kebenarannya Dan Kami Percaya Semuanya Ditambah Kami Hidup Kami Yesus Haleluya Yang Percaya Diberkati Sama-sama Katakan Amen Amen Puji Tuhan Selamat Hari Minggu Selamat Pagi Sukses Selalu Dan Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Percaya 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 Terima kasih.